Minyak perawatan apa yang bagus untuk perawatan sarana berkhoda macan putih? Apakah bisa minyak apa saja? Simaklah video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Salam bahagia dan semoganya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin. Amin. Nah, kembali lagi bersama saya, Abah Ramdhani. Yang mana pada video kali ini kita akan membahas kembali tentang khoda macan putih. Nah, yang mana pada video kali ini saya akan sekaligus menjawab pertanyaan salah satu dari klien saya. Nah, beliau itu menanyakan minyak apa yang bagus untuk perawatan mustika khodam macan putih miliknya. Ya, karena kebetulan minyak yang beliau itu dapat dari paket ketika pembaharan, nah ini sudah habis dan beliau itu bertanya. Ya, akan saya jawab langsung, ada beberapa minyak yang memang bagus untuk perawatan sarana khodam macan putih. Nah, jadi nanti ini bisa Anda pilih salah satunya. Dan bisa Anda beli di toko minyak terdekat dari daerah Anda. Atau jika memang Anda ini kesulitan, bisa memahir dari saya langsung, monggo. Nah, untuk minyak perawatan dari saya, tentu saja tidak hanya sekedar minyak saja. Namun tetap ada ritual yang saya lakukan, sehingga di dalam minyak tersebut, nah ini terkandung energi khusus untuk meningkatkan tuah dari sarana berkhodam macan putih milik Anda. Saya khususkan. Nah, untuk minyak yang pertama, yang paling saya sering, saya sarankan, ini adalah minyak Javaron. Nah, minyak ini itu berwarna merah gelap, dengan wangi yang khas dan wanginya itu sangat kuat. Nah, dalam paket pemaharan, saya itu sering memberikan minyak ini. Ya, karena selain paling mudah untuk didapatkan, karakter dalam perawatan ini tergolong bagus dan cocok untuk banyak jenis sarana spiritual. Nah, lalu yang kedua adalah minyak malaikat subuh. Nah, untuk minyak ini juga sama, memiliki wangi yang khas, namun tidak begitu kuat, seperti minyak Javaron. Minyak malaikat subuh ini, malah cenderung itu lebih cocok, dikenakan sebagai minyak wangi oleh sebagian orang. Dan minyak ini juga cukup mudah untuk ditemukan di toko minyak, dan minyak ini berwarna putih ke kuningan. Nah, lalu yang ketiga adalah minyak misik putih. Nah, minyak misik putih ini, menurut saya, minyak yang bagus dan cocok untuk perawatan sarana apapun, yang memiliki energi yang kuat. Nah, kebanyakan saya itu sarankan kepada mereka yang memahar hodam macan putih yang tingkat tinggi. Nah, ketiga minyak ini yang paling sering ya, saya sarankan kepada klien-klien saya. Anda tentu saja ya, bisa menemukannya di toko minyak terdekat. Atau jika Anda itu ingin minyak perawatan yang ada energi spiritualnya, ya untuk meningkatkan tuah sarana hodam macan putih milik Anda, ya itu tadi, nanti bisa saya bantu. Nah, saya rasa ya, untuk video kali ini sudah cukup ya. Semoga ini bisa memberikan pencerahan dan bermanfaat untuk Anda semuanya. Lalu jangan lupa Anda untuk subscribe channel ini, karena masih banyak sekali ya video menarik yang saya ingin untuk Anda lewatkan. Nah, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Saya Bahram Dhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allah, salam Allah, salam Allah, salam Allah. Allah ya rahman ya rahim, Allah ya karim. Alhamdulillah, Allah, salam Allah, salam Allah, salam Allah. selamat menikmati